Selamat pagi semuanya. Sebenarnya saya sendiri mewakili Yayasan Tahiya, satu Yayasan Keluarga sebagai anggota Dewan Pembina, di mana mulai tahun 2013, maaf, 2003 sampai 2016, waktu itu saya sebagai Ketua Dewan Pengurus atau apa namanya, Chairman dari Executive Board. Kemudian sejak April kemarin, saya mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pengurus dan kemudian masuk sebagai anggota Dewan Pembina dan posisi saya diganti oleh Pak Agus Susanto. Mengapa saya mundur? Karena pada waktu kita mulai mengelola Yayasan, kita sepakat bahwa government itu menjadi sesuatu yang mutra, harus dihormati dan ditaati kalau suatu Yayasan itu ingin sustain, ingin bertahan. Dan salah satu yang kita atur bahwa seseorang pengurus yang mencapai umur 70 tahun, dia harus mundur. Betapapun dia enjoy, betapapun dia happy, tapi dia harus mundur demi kelanjutan daripada organisasi. Nanti yang di sebelah kanan ini adalah pengganti saya, yang tidak mudah, tapi nanti akan kita kenalkan. Bapak-Ibu sekalian, Yayasan Tahiya memang memiliki banyak kegiatan, nanti akan saya ceritakan apa saja yang dilakukan, namun untuk memulai mengenalkan Yayasan Tahiya ini, justru saya akan memulai dengan suatu film, kegiatan utama yang dilakukan oleh Yayasan Tahiya sejak tahun 2011 sampai sekarang. Silahkan, film itu diputar. Over the last 400 years, it has spread throughout all tropical regions of the world, transmitting viruses to people. We are working on a way to stop this mosquito from transmitting dengue. Our method uses naturally occurring bacteria, called Wolbachia, that live inside insect cells, and are passed from one generation to the next, through the insect's eggs. Wolbachia are found naturally in up to 60% of all the different species of insects. Insects that include fruit flies, moths, dragonflies, and butterflies. The secret to the success of Wolbachia is how it manipulates the reproduction of the insects it lives in, so to give itself an advantage. It works like this. If a male insect has Wolbachia and mates with a female that doesn't, then the eggs she lays won't hatch. If the female has Wolbachia and the male doesn't, she would lay her normal number of eggs. They would all hatch, and all offspring will carry Wolbachia. When two insects that both carry Wolbachia mate, the eggs will hatch, and all offspring will carry Wolbachia. Over a few generations, the number of individuals carrying Wolbachia increases rapidly, until nearly all the insects within a population have the bacteria. We wanted to see if we could use Wolbachia as a way to stop dengue transmission. To do this, we first had to move Wolbachia into the mosquito so that it would grow and be passed between generations. Using microscopic needles, we took Wolbachia from the fruit fly and injected it directly into young Aedes aegypti eggs. It took us thousands and thousands of attempts, but finally, we were successful. We then took the mosquitoes that contained Wolbachia and infected them with dengue and found something really exciting. The virus didn't grow well in the mosquito, and if it can't grow, it can't be passed between people. Our next step was to build large, enclosed outdoor cages in northern Australia that we filled with local mosquitoes. We then introduced mosquitoes containing Wolbachia to see if it could spread into the cage population, and it did. We now wanted to test the method where dengue is found, but before we did this, we needed the government to examine the safety of our method and approve our trials. Then, we needed to gain the support and approval of communities to release mosquitoes containing Wolbachia. With these approvals, we began our first open field trials in Australia in 2011. Wolbachia mosquitoes were released once a week for 10 weeks, and within a few months, close to 100% of the mosquitoes had Wolbachia. And years later, they still do. Ongoing trials in Australia and dengue endemic countries are now determining the best way to deploy Wolbachia across whole cities. It is our hope that with continued success, The Wolbachia control method will protect the health of the 2.5 billion people that live in dengue transmission areas. Oke, kita beri aplaus buat film tadi. Proyek penelitian pengendalian demam berdarah di Yogyakarta itu merupakan proyek utama kita yang kita lakukan sejak tahun 2011 sampai mungkin nanti 2019 kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mata dan Monash University. Itu saat ini kegiatan dari Yayasan Keluarga Tahiyah. Yayasan Tahiyah sendiri didirikan tahun 1990, tepatnya tanggal 21 Maret, oleh Bapak Julius Tahiyah dan Ibu Jin Tahiyah. Pada waktu didirikannya, pada waktu itu belum ada undang-undang yayasan, sehingga yayasan ini didirikan atas hukum perdata barat istilahnya atau KUH perdata, sehingga rule on the game-nya sangat berbeda dengan yayasan-yayasan sekarang. Anggota pengurus adalah semuanya keluarga Tahiyah saja. Misalnya pembina Almarhum Pak Julius Tahiyah dan Ibu Jin Tahiyah, kemudian kontrolernya itu adalah, maaf, kontrolernya Ibu Jin Tahiyah, kemudian pengurusnya Dr. Syakon Tahiyah dan Pak Jor Tahiyah. Jadi semuanya Tahiyah family member pada waktu didirikan. Nah, tujuan daripada pendirian ini sebenarnya adalah untuk menampung filantrofi keluarga, Maksudnya apa? Beliau mempunyai alasan praktis dan mempunyai alasan yang lebih fundamental, yaitu legesi. Alasan praktis karena Almarhum Pak Julius Tahiyah dan putra-putra itu secara ekonomi dikaruniai keberhasilan di dalam usaha. Keluarga ini mempunyai keinginan bagaimana caranya untuk membalas bangsa dan negara Indonesia yang telah memberikan suatu kenikmatan, memberikan suatu kemakmuran, memberikan suatu kesejahteraan kepada keluarga. Nah, mereka ingin kemudian berbakti dengan kegiatan-kegiatan filantrofi. Namun faktanya di dalam perjalanannya, hal itu menimbulkan masalah-masalah sendiri karena akhirnya kebanyakan dunia sosial, dunia filantrofi itu pada waktu mengajukan bantuan-bantuan kan kadang-kadang gak jelas untuk apa sih reasoning-nya apa, kemudian bagaimana tolak ukur keberhasilan. Dan di lain pihak, keluarga yang begitu sangat sibuk, tentunya juga sulit untuk bisa selalu meng-entertain secara penuh tanggung jawab. Apakah suatu permintaan itu perlu di-entertain atau tidak? Kalau iya, bagaimana memonitor bahwa dana yang diberikan betul-betul sesuai dengan peruntuhannya atau tidak? Nah, atas pertimbangan inilah, kemudian keluarga memandang perlu sebaiknya dibentuk suatu yayasan. Sehingga mereka tidak pergi ke almarhum Pak Julius Tahiya pribadi atau ke dokter Syakon atau ke Pak Jort atau ke siapapun juga, tapi pergi ke satu alamat yang jelas yaitu yayasan Tahiya. Nah, yayasan Tahiya bisa berjalan sebagaimana organisasi yang untuk menyalurkan aspirasi di dalam dunia sosial, budaya, dan segala macam. Namun akhirnya lagi-lagi melihat perkembangannya, mereka melihat bahwa mengelola yayasan rupanya tidak semudah mengelola suatu paguyuban atau perkumpulan saja. Apalagi pada tahun 2001 telah diundangkan undang-undang mengenai yayasan nomor 16 tahun 2001. Nah, sehingga melihat situasi tuntutan yang demikian tinggi, keluarga merasa tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau hanya dikelola begitu saja. Itulah sebabnya sejak tahun 2003, keluarga mulai mengundang non-family member untuk terlibat menangani. Nah, pada waktu itulah beliau meminta saya yang sebenarnya sejak tahun 1997 saya menjadi semacam eksekutif director di grup bisnis beliau di kelompok Ostindo. Beliau juga meminta saya agar ikut memimpin yayasan Tahiya sebagai orang pertama yang non-family member. Nah, ini terjadi mulai tahun 2013. Nah, yang kita lakukan pertama kali pada saat itu adalah kita mulai mereview seluruh isi anggaran dasar daripada yayasan, kemudian disesuaikan dengan undang-undang yayasan tahun 2001. Dan kita kemudian sepakat dengan para pendiri dan Dewan Pengawas yang pada waktu itu masih diduduki semua oleh keluarga, adalah bahwa yayasan Tahiya harus dikelola secara profesional. Artinya apa? Kita mengelola yayasan sebagaimana kita mengelola suatu bisnis. Sehingga governance itu menjadi salah satu kunci bagaimana mengelola yayasan itu. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, kita harus bisa kesepakat apa peran dan tanggung jawab profesional di dalam yayasan keluarga. Nah, yayasan keluarga kita sepakati mempunyai nilai-nilai hakiki, yaitu kepedulian, kesetaraan, dan keberagaman. Kepedulian kepada masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Mengapa peduli ini penting? Karena beliau-beliau ini di dalam bisnis meyakini bahwa suatu bisnis itu baru bisa maju kalau masyarakat sekitar itu juga maju. Tidak mungkin kita maju sendiri padahal masyarakat di mana kita itu berada itu menderita. Ini prinsip kepedulian. Kemudian, kesetaraan, equality, bahwa kita tidak membedakan bahwa yang satu mempunyai posisi yang apa namanya lebih tinggi statusnya dan segala macam, tapi kita melihat dari segi aspirasi bahwa masing-masing mempunyai tanggung jawab, mempunyai panggilan hidup sendiri-sendiri yang harus kita hormati dan kita bisa melakukan suatu sinergi bersama. Dan akhirnya keberagaman di mana prinsip yayasan ini kita tidak pernah mengenal status agama, kemudian suku, dan segala macam. semuanya kita rangkul secara bersama-sama. Visi kita adalah ingin memujudkan Indonesia yang lebih baik. Baik di bidang budaya, kesehatan, masyarakat, ekonomi. Nah, namun, di dalam mengejar visi dan misi yayasan tersebut yang sebenarnya misinya itu pasti berubah dari waktu ke waktu sedangkan visinya tetap sama yaitu ingin membangun Indonesia yang lebih bagus, yang lebih baik dengan misi yang disesuaikan menurut tuntutan-tuntutan situasi yang kita hadapi, maka yang tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola yayasan dengan suatu core value yang baik, dengan prinsip-prinsip yang baik, sehingga dengan demikian yayasan ini betul-betul akan mengarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bapak-Ibu sekalian, di dalam diskusi kami dengan keluarga, di dalam pengelolaan yang kemudian, kenapa Pak Agus saya minta duduk di sebelah kanan saya, karena ini kader dia yang mempunyai harus tanggung jawab meneruskan pengelolaan yayasan ini, khususnya untuk generasi ketiga dan seterusnya. Sedangkan tanggung jawab saya adalah bagaimana saya menerima tanggung jawab dari founder Pak Julius Tahia untuk bersama-sama dengan generasi kedua, yaitu Dr. Syakon dan Pak Jod mengelola yayasan, sedangkan nanti yang bertanggung jawab untuk mengelola yayasan bersama generasi ketiga, beliau yang sebelah kanan saya yang lebih muda, saya sudah 70 tahun, beliau masih 50, jadi beliau punya tanggung jawab ini. Jadi, kaderisasi menjadi suatu yang mutra. Nah, ada tiga pilar yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan suatu yayasan keluarga. Apa itu? Pertama, bahwa pendanaan memang menjadi satu kunci. Pendanaan ini tentu mau tidak mau harus menjadi suatu komitmen dari keluarga bahwa mereka harus tetap bersedia mendanai kegiatan kegiatan-kegiatan ataupun biaya-biaya operasional yang memang ada. Jadi, mau tidak mau aspek ini menjadi suatu yang penting. Nah, dalam hal ini, sebelum tahun 2005, yayasan keluarga, yayasan tahia memang didanai sepenuhnya oleh keluarga. namun sejak tahun 2005 sampai sekarang, pada dasarnya yayasan tahia, yayasan keluarga ini juga menerima dukungan pendanaan dari pihak luar, apakah itu dari luar negeri maupun dari Indonesia di dalam mendanai suatu proyek. Kemudian, kedua yang tidak kalah penting adalah program dan kegiatan. kalau kita melihat kebelakang, sejak didirikannya tahun 1990, ternyata yayasan tahia memiliki kegiatan yang macam-macam, pemberikan biaya siswa, mengurusi dampak lingkungan, kemudian masalah budaya, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah kesehatan, banyak kegiatan. Yang dilakukan juga sudah banyak sekali. namun lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kegiatan yang semacam itu efektif? Apakah kegiatan itu membawa dampak maksimal? Apakah kegiatan semacam itu memberikan suatu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat atau tidak? Karena kadang-kadang kita aktif, tapi hanya aktif untuk aktif. Dampaknya minimal. Sehingga kita akhirnya berpikir bahwa yang harus kita lakukan, kita harus memilih sesuatu kegiatan yang sebenarnya kalau itu berhasil dampaknya sangat signifikan, sangat berpengaruh, sehingga hal itu akan berdampak jangka panjang. Itulah sebabnya mulai tahun 2011, Bapak tadi melihat, ya Santahiyah hanya fokus melakukan pendanaan dalam hal penelitian pengendalian demam berdarah di Indonesia. Mengapa demam berdarah? Karena demam berdarah kita melihat bahwa itu sudah menjadi ancaman yang sangat serius. Dan yang sangat menarik faktanya perhatian untuk penanggulangan ini masih sangat minimal. Hanya dengan fogging, membersihkan, tapi faktanya tidak memperkecil, tapi tetap akan tumbuh sehingga korban semakin besar. karena itulah kemudian Yayasan Tahiyah memilih kita akan fokus menangani bidang seperti itu bersama dengan principal investigator dari Mones dan kerjasama dengan Fakultas Kedudukan Gajah Mada sehingga kalau ini berhasil ini akan merupakan suatu hasil yang signifikan. Nah, ini objektif yang kita capai. Nah, kemudian dalam hal seperti ini maka yang akan menjadi kunci adalah tata laksana dan pelaksanaannya. Disinilah Bapak Ibu sekalian peran daripada para profesional non-family member. Karena apa? Satu hal yang patut diperhatikan bahwa sebenarnya Yayasan bedanya dengan PT adalah Yayasan tidak ada pemiliknya. Betapa dipun didirikan oleh keluarga Tahiyah tapi keluarga Tahiyah itu bukan pemilik Yayasan Tahiyah. Buktinya apa? Buktinya kalau seandainya Yayasan Tahiyah ini dilikuidasi menurut undang-undang maka aset yang telah beliau tanamkan berapapun miliat yang mereka tanamkan aset itu tidak bisa ditarik kembali. Aset itu akan menjadi milik negara atau harus dihibahkan tidak di kepada Yayasan yang punya maksud dan milik serupa. Nah, disinilah peran profesional bagaimana mengimbangi Yayasan ini agar betul-betul ditangani dengan baik. Itulah sebabnya keluarga atau Yayasan Tahiyah memperlakukan profesionalnya itu sama seperti memperlakukan profesional bisnis. Baik penggajian baik fasilitas segala sesuatunya perfect sama seperti seorang profesional bisnis. Itulah sebabnya beliau yang sudah 26 tahun menjadi top profesional di Sifron mau saya bajak menjadi ketua Yayasan antara lain yaitu tadi. Tetapi saya yakin bahwa itu bukan satu-satunya karena yang paling penting akhirnya rupanya bukan sekedar kompetensi tapi rupanya yang lebih penting dalam membina Yayasan keluarga itu adalah karakter dan chemistry dalam hal kesamaan value dengan keluarga. Itu kunci. Beliau akhirnya berhasil saya sudah saya empat kali mencari kaderisasi yang gagal betapapun mereka itu dokter 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 dan mereka semuanya filantropis tapi melesetnya dimana karakter. Kedua gak ada chemistry akhirnya mentah jadi ini artinya mengelola Yayasan tidak main-main nah sehingga disinilah para profesional ini mengelola dengan membentuk perangkat-perangkat Yayasan tidak sekedar anggaran dasar tapi kita mempunyai bylaw kita mempunyai audit financial report kita mempunyai budgeting system kita mempunyai aturan Yayasan kita mempunyai apa namanya petunjuk-petunjuk bagaimana menentukan suatu proyek ya atau tidak bagaimana kita juga memiliki yang namanya annual report daripada Yayasan juga audit financial report yang semuanya itu tujuannya apa supaya Yayasan dikelola profesional sehingga seandainya pun pendiri family itu barangkali sudah tidak terlalu interesting tapi Yayasan tetap akan survive karena dikelola secara profesional oleh para pengurusnya Bapak Ibu sekalian ini saya kira kunci-kunci yang ingin saya kemukakan bahwa akhirnya government profesionalitas dan kemudian komitmen itu menjadi kata-kata kunci untuk mengelola Yayasan karena Yayasan itu pada dasarnya tidak ada pemiliknya tapi sekaligus dengan tidak ada pemiliknya itu disitulah nilai luhur Yayasan karena dia bersedia mengesampingkan atau menyisihkan suatu aset yang luar biasa demi bukan demi kepentingan keluarga tapi demi kepentingan publik khususnya masyarakat yang menguntungkan akhirnya mungkin di dalam slide terakhir slide terus satu lagi nah sebelumnya itu sebelumnya sebelumnya atau sesudahnya ya ya apa yang dikatakan Pak Tahia sebagai warisan kepada kita semua bahwa mencapai sesuatu goal itu adalah penting tapi disitu beliau mengatakan spiritnya jangan pernah peduli siapa yang akan mendapatkan kredit selama kamu melaksanakan dengan tulus disitulah nilai luhur cita-citamu itu akan terwujud demikian Bapak Ibu singkat mengenai Yayasan Tahia semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.